Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Erapok Di hari yang cerah dan indah ini Semoga menggambarkan akan keadaan kita yang Selalu bahagia dan tentunya selalu ada dalam lindungan Allah SWT Pada kesempatan kali ini Erapok Ingin melihat suasana Rumah Suasana rumah Di tengah hutan Nah ini kita bisa melihatnya Ini hutan ya Ini hutan Dan jauh dari keramaian Apalagi dari perumahan ataupun pemukiman warga Seperti apa suasana rumah ini Untuk itu pantengin terus Channel Erapok sampai akhir Dan seperti biasa Sambil menyimak Mohon dukungannya dengan cara Subscribe, like, share, dan komen Pokoknya ini kalau di musim hujan Susah dilalui Soalnya ini tanah semua Soalnya ini tanah semua Tebing Dan disini juga airnya sangat jernih Soalnya ini langsung dari mata air pegunungan Sebentar lagi Kita nyampe Dari sini terlihat jelas bahwa rumah ini berada di bawah perbukitannya Coba kita lanjut Kebetulan tadi kayaknya ada Pemiliknya Dan untuk seberangnya Ini kesawahan semua nih Aduh sungguh luar biasa Ini pemandangannya indah Nah kalau ini sepertinya sawung tajuk ya Misalnya Nah kalau ini sawung Mungkin ini untuk tajuk juga Kebetulan yang tadi kayaknya udah rapuh Mungkin dibikin yang baru Dan ini Tampak samping Samping ya mungkin Dari rumah Ini yang sebelah Barat Sebelah sana Itu tebing Kita bisa melihatnya itu tebing Dan yang sebelah timur Sebelah sana itu pesawahan Pokoknya pemandangan yang sangat luar biasa Indah Asri Dengan adanya pepohonan yang masih terjaga Pokoknya ini cocok untuk Menghilangkan kapusingnya dok Kepernatan Cocoknya Niis Cocok pisan Pokoknya ini Rekomen banget ya Buat Bagi yang deket Buat Sekedar Main Menikmati Keindahan alam Nge-liwet Dan lain sebagainya Ayo dok Kalau gak itu dok Langsung saja kita Samperin Mudah-mudahan Ada Pemiliknya Kebetulan Pemilik rumahnya Lagi Adan Assalamualaikum Waalaikumsalam Kan Dambang Alhamdulillah Akan Di dia Calik Lami Kang Tosabara tahun Anam Tia Alit Tia Alit Tapi Di Kapungkur Keneh Ogenya Ia bumi Mung Aya Hiji Gitu Atan Apiku Maha Kanto Ya opat Lagi Rame Opa Terus Lagi Kanto Nihji Kanto Nihji Dih 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 Calikan Kho Akan Silas Bapak 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 Nantun Nih Dih Bapak Sebatna Cina Cina Nawing Nangta Wing Sebut Cina Wing Bapak Bapak Nihji Masih Anami Cina Wing Karena Lalu Ngkawing Mohon Bapak Dih Dih Gunung Tia Gitu Bapak Cina Wing Jadilah Lungkawing Gitu Orang Cina Mohon Pami Ya Kalau Bahasa Indonesia Biasa disebutnya Juram Gitu Kang Sanes Jurang Tapi Juram Mohon Gitu Jantan Bumi Leres Ayana Gitu Mung Hiji Hijinanya Kang Bumi Didi Teh Gitu Pami Bangunan Itu Ayah Anuk Katawis Wabi Tadi Ayah Dua Itu Tajuk Sarang Naon Itu Tajuk Sarang Sawaw Nuraka Itu Kango Biasa Kango Istirahat Botram Nginten Nuhan Gita Wisti Banung Gitu Raka Makan Di Banung Gimana Wisti Banung Pami Hoyong Nis Nyepi Kadiyo Nama Kali Watt Sarang Habisi Dia Nga Beli Bari Ngali Watt Biasa Ayah Watt Gitu Tak Ya Semah Gitu Anuk Kadari Nga Atur Nga Atur Nga 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 Sina Nga 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 Atur Nga 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 Kumado Perjalanan Anak Perjalanan Anak Sangat Melelahkan Tetapi Terbayar Dengan Suasana Yang Indah Pokoknya Pokoknya Adem Pisan Indah Pisan Adem Kanteran Tinggal Kali Tunggu Pokoknya Rasa Sampai Kita Terbayar Sudah Dengan Disuguhkannya Panora Panora Malam Yang Sungguh Luar Biasa Indah Nah Ini Tampak Depan Dari Rumah Ini Ini Bangunannya Rumah Jenis Rumah Panggung Yang Ya Bisa Dikatakan Rumah Yang Sangat Sederhana Dan Untuk Video Kali Ini Sampai Disini Dulu Terima Kasih Sampai Jumpa Di Lain Waktu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh